Intro Halo Pemirsa, selamat berjumpa kembali pada channel saya Hendy Udayana Nirvana Ledri Kali ini saya memperbaiki atau membuat video perbaikan kulkas satu pintu Merek LG seperti ini Kerusakan kulkas ini tidak dingin Pemirsa Tidak dingin, keluhannya tidak dingin Tidak dinginnya hilang, tidak dingin Jadi untuk langkah pertama Kita tanya ke konsumen apakah pernah dicongkel, katanya tidak Dan dilihat juga dari epapnya normal tidak ada bekas tercongkel Berarti kita cek kompresornya apa Mirsa Jadi disini saya buat video kesimpulan Kalau kulkas ini kompresornya rusak Saya akan buat teknisnya Begini cara memastikan kalau kompresor dari kulkas itu masih bagus atau tidak Pertama Kita potong, ini kan pipa pengisian Ini pipa pengisian Ini pipa tekan Ini pipa pembuangan untuk difilter Seperti ini kita potong, pakai cutter seperti ini, tang potong seperti ini kita potong Potong dia, seperti itu Ini juga bisa dipotong atau bisa dipotong pipa tekannya pakai cutter seperti ini Mirsa Kita ukur tekanannya Apakah kompresor ini bagus atau tidak Yaitu dengan cara seperti ini, coba kita hidupin dulu Hidupin Ini kita colokin listrik Pemirsa Ampernya normal 0,9 masuk kategori normal Ampernya Tetapi Pemirsa Kita tekan disini Pemirsa Ini pipa tekannya ini Biasanya kalau kulkas kompresornya masih bagus Ini tangan kita tidak kuat untuk menahannya Pemirsa Ini tangan kita tidak kuat untuk menahan tekanan udara disini Tapi kalau ini padahal sudah hidup seperti ini Sudah hampir sudah hidup dicolokin Tapi tidak kuat yang menahan Pemirsa Jadi ini murni dah kerusakan pada kompresor Karena kompresornya tekannya sudah lemah Tidak kuat untuk menekan freon yang ada di dalam kulkas ini Seperti itu Jadi kerusakan kulkas ini Murni pure 100% disebabkan oleh kompresor yang rusak Ini caranya ngecek Kita potong pipa tekan ini kan Pipa tekan ini masuk ke kondensor ini Kita potong Kita hidupin aja Kulkasnya seperti ini Kita tekan disini Sama sekali tidak ada tekanan udara Pemirsa Lemes sekali ini Tidak mau melawan Biasanya kalau kompresor bagus Tanpa pakai alat pun kita tekan disini Tangan ini tidak kuat untuk menahannya langsung Seperti itu Pemirsa Oke Pemirsa itu pengalaman kita hari ini Untuk mengecek atau menganalisa Atau memperbaiki kulkas atau pintu yang kerusakan pada kompresor Oke terima kasih sudah menonton video-video dari saya Apabila menyukai video-video seperti ini Saya minta like dan subscribe-nya Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih